Saya malah nggak ngerti yuk gaji saya nguta depan berapa? Berapa? Tanya istri saya, istri saya nggak pernah tahu berapa gaji saya. Dari periode pertama sampai terakhir gaji saya nggak pernah sepeserpun, nggak pernah istri saya nanya berapa penghasilan saya dapat kunjungan kerja atau apa istri saya nggak nanya. Nggak ada istri saya itu nggak melek gaji DPR saya, nggak melek duit kunjungan kerja saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bang Kumis Kupas Masalah dan Isu. Saudara-saudara, para sahabat Bang Kumis, hari ini saya berbahagia sekali karena bisa menghadirkan seorang narasumber yang, seorang politisi dan juga seorang pengusaha yang sudah sukses. Dan juga beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dua kali periode berturut-turut. Siapa beliau? Yaitu Bapak Haji Yudi Indras Windarto Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Yudi. Salam sehat, ya. Saya hari ini... Ya dibuka nggak apa-apa Pak Yudi. ...tamu, Bang Kumis yang paling ganteng. Istrinya berapa? Satu, Pak. Kalah ganteng sama Pak Yudi. Kalau saya pasti ganteng. Banyak yang suka soalnya, ya. Kalau Pak Sikis, Pak Kumis banyak yang suka nggak? Nggak, kalau saya cukup satu Pak Yudi. Ketahuan takut banget. Tak berdaya ini Bang Kumis. Gimana Pak Yudi? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Anggistunya hari ini. Kita semua sekeluarga sehat. Tidak kurang satu apapun. Dan ya seperti kita tahu, sama-sama kita meskipun di rumah, tapi tetap protokol kesehatan. Ini tadi kita mau acara, kita rapid. Rapid testnya. Ini rapid testnya oke ya. Negatif ya? Negatif. Pak Kumis gimana? Saya negatif. Oh iya Pak? Dan selalu sihat. Ini Pak Kumis negatif ya? Pak Yudi, keserian setelah ada pandemi COVID-19, ini apa saja yang dilakukan Pak Yudi? Sebenarnya kalau sehari-hari, meskipun sudah masuk pandemi, karena kebetulan saya hari ini ditugaskan di Komisi E ya. Jadi Komisi E ini keserah, kejahteraan rakyat, di dalamnya ada kesehatan, sektor pendidikan, sektor sosial, dina sosial, dan lain sebagainya. Sehingga meskipun pandemi, kami tetap dengan teman-teman dan seluruh masyarakat kota Semarang, menyebar seluruh di Semarang, kita tetap berusaha untuk melakukan kegiatan. Jadi yang paling dekat kemarin, pada saat kemarin puncak-puncak COVID itu, dimana banyak sekali masyarakat yang akhirnya isoman di rumah masing-masing, kita bantu, kita ada tim, kita samperin ke rumah untuk kita kasih bantuan sembako, beras, indomie, sehingga pada saat melakukan isoman, mereka tidak harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hidupnya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang lain juga dengan Pak Kapolsek, dengan teman-teman TNI, dengan teman-teman Polri, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan pantauan mengenai kedisiplinan soal progres di masyarakat, jadi kemarin banyak sekali sih, ada beberapa yang kita ini sih, kita lebih banyak kegiatan dengan pihak kelurahan, kecamatan, seluruh masyarakat Kota Semarang, kita ajak kegiatan agar minimal kita berusaha meringankan beban masyarakat dan teman-teman kita, juga saudara-saudara kita yang kemarin sempat PPKM. Iya. Kemudian di Pak Yudi ini kan banyak usaha di bidang migas, kemudian di bidang kuliner, dengan adanya COVID-19, apakah terganggu atau tidak Pak? Iya, kalau di sektor ekonomi, di sektor usaha, semua pasti terganggu, cuman saat ini kan tinggal bagaimana kita melihat dan menjalani semua kehidupan dan semua hal yang saat ini memang lagi kita jalani dengan cukup rehatin karena pandemi COVID ini ya. Jadi ya kalau bicara-bicara usaha, ya pasti meskipun ya kalau bagi kami karena Alhamdulillah Allah kasih kami beberapa hal, sehingga kalau bicara terganggu-terganggu, tetapi Alhamdulillah kami masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu masyarakat. Iya, baik. Pak Yudi itu kan di masa muda itu kan saya dengar katanya... Saya dengar. Iya, saya dengar Pak. Saya nak tim kru ini. Oh, jadi kalau pernah jadi saksi di poda itu biasanya saya dengar, saya rasakan, saya lihat, saya alami. Kalau ini baru saya dengar ini. Saya mendengar itu masa muda Pak Yudi itu katanya, kalau orang desa itu katanya terunyang, dugal, segala macem, dan ceweknya banyak dulu waktu muda. Masa! Saya dengar dari ibunya tadi, dari Ibu Yudi tadi. Oh gitu ya? Kalau Ibu Yudi ya mungkin ya, tapi Ibu Yudi kan tetap pemenang. Iya. Iya, sebenarnya tidak tergantikan ya Pak? Tidak tergantikan. Itu cinta terbaik dan cinta terbesar itu. Ibu Yudi itu cinta terbaik dan cinta terbesar. Jadi kadang-kadang orang memisahkan cinta terbaik dan cinta terbesar, kalau itu cinta terbaik dan cinta terbesar saya. Jadi kalau kita bicara masa muda ya, anak muda di era itu ya, anak muda di era 80-an, di era 90-an awal, itu kan beda dengan anak muda sekarang. Anak muda zaman itu kita bergaul, kita main kemana-mana, dari kampung ke kampung ya, dari kota ke kota kan gitu kan. Kalau anak muda di era 2000-an ini kan sudah mainnya beda kan gitu kan, mainnya gadget, mainnya teknologi informasi dan lain-lain. Kalau dulu pakai surat Pak ya? Kalau dulu pakai surat ya. Dulu pakai surat, pakai burung darah. Bu Yudi itu saingannya ada berapa dulu? Sebenarnya ada berapa sih saingannya itu? Saingannya Bu Yudi? Ya, enggak ada. Tapi benar enggak ada. Itu cinta terbaik dan terbesar saya. Kenapa? Saya kenal istri saya, ya waktu itu kenalnya sama-sama main di tempat seorang teman, dia main di rumah temannya, dan kebetulan temannya itu juga teman saya. dia naik sepeda motor dan tiba-tiba hujan, deres sehingga waktu itu saya bantu masukin motornya untuk dicarikan tempat yang teduh agar enggak kehujanan dan ya saat itulah mulai singgol-singgol tangan dan dikenal. Dan itu saat itu kelas 2 SMA. Jadi saya... Pertama kali? Cinta pertama? Enggak kan? Cinta pertama enggak ada. Ya, jadi setelah semua perjalanan, ya itulah. Jadi sejak saat itu saya mulai kenal seorang perempuan cantik namanya Ernie Yulida Mayanti yang sekarang jadi istri saya. Dan kami menjalani, ya kalau dibilang anak dulu pacaran, anak sekarang pun pacaran. jadi kebayang aja dari kelas 2 SMA itu berarti tahun 90-an. 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 90-an dan kami nikah tahun 99. Pasaran 9 tahun. Iya. Luar biasa. Dan... Berarti Pak Yudi ini memang tipikal setia. Setiap tikungan ada. Ya, jadi memang kami... Apa ya? Meskipun lulus kuliah, lulus SMA, saya meneruskan sekolah di Jogja dan istri saya, karena mertua saya kan tinggal di Jakarta ya. Sehingga istri saya sekolah di Jakarta. Kuliah di Jakarta dan saya di Jogja. Dan jarak waktu itu dulu belum ada handphone mas dulu kalau telepon pakai wartel. Jadi jam 4 pagi itu udah ngantri di wartel biar dapet diskon 50%. 25% dulu bayarnya ya. Kalau ini nggak percaya Pak Yudi. Masalahnya Pak Yudi ini mulai kecil itu orang tua sudah secara ekonomi selesai lah. Oh iya. Cepat kan dulu... Dulu kita kan kos ya. Jadi setuju bahwa bapak saya 5 periode jadi anggota DPR di kota, 3 periode dan di provinsi 2 periode. Jadi kalau secara sebagai anak sebenarnya saya ini adalah anak yang ya cukup, cukup dianggap cukup anak yang cukup punya kasih sayang dan lain sebagainya dan berkecukupan saat itu. Secara ekonomi. Secara ekonomi. Tetapi justru sejak kecil saya malah nggak terlalu suka hidup tergantung orang tua. Jadi meskipun ada orang tua bapak saya tinggal di sampangan saya dulu itu lebih suka main dan tidurnya itu di meskipun ya sering sering masih pulang ke rumah tapi tidur di rumah yang di Kaligawi. Sehingga kalau sampai sekarang saya ini masih disebut Yudi Kaligawi. Saya masih anik Kaligawi Yudi BBM Kaligawi. Yudi Pengapon gitu. Pak Yudi saya itu mendengar bahwa Pak Yudi itu kan kemudian sekarang menjadi pengusaha yang sukses kan begitu. Tetapi kesuksesan Pak Yudi itu bukan warisan atau bukan kan dari orang tua tapi memang usaha sendiri. Itu bagaimana Pak? Ceritanya kemudian jendengkan ini kemudian menjadi seorang pengusaha yang sukses disamping jendengkan seorang politisi. Ya kalau politisi kan memang setelah setelah ya dari tahun 2013 ya setelah setelah 8 tahun 7 tahun ini saya jadi politisi tapi sebelumnya memang saya murni diwira usaha. Jadi dari dulu itu meskipun Bapak saya politisi saya lebih 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 banyak ikut apa ya garisnya ibu saya jadi saya dididik untuk jadi wira usahawan pedagang dan lain sebagainya untuk kebetulan nenek dari nenek-nenek dari mama saya itu dulu pedagang punya toko cukup besar sembako di daerah dekat Kaligawi sana sehingga saya disitulah saya mungkin belajar melihat seperti apa sih proses pedagang dan lain sebagainya dan ya memang benar karena kebetulan Bapak saya ini adalah politisi yang sangat-sangat sangat-sangat apa ya sangat-sangat senior ya sudah lama ya satu senior tapi dan Brio itu idealis banget sehingga sama sekali hari ini kalau dibilang kalau politisi sekarang kan jadi politisi habis itu baru merangkap jadi pengusaha kalau Bapak saya enggak Bapak saya jadi politisi ya politisi aja bahkan sekarang sampai sekarang satu hal yang menjadi satu pelajaran buat saya bahwa jadi politisi enggak harus yang akhirnya jadi wah Bapak saya sampai sekarang masih tinggal di satu rumah di daerah sampangan baru yang jalan depan rumahnya enggak bisa dilewati mobil hanya sepeda motor kamu masih yang masih Bapak saya masih ada Bapak saya sekarang umurnya 78 tahun ya 78 tahun dan sampai sampai hari ini Bapak saya kemana-mana masih suka jalan sendiri masih olahraga berangkat sendiri masih bisa ke masjid dan lain sebagainya tetapi ya itu karena beliau sangat idealis jadi zaman dulu itu kalau saya minta Bapak tolong dong kenalin si itu si itu ngapain buat apa dan lain sebagainya sehingga salah satu pesan Bapak saya waktu nah yang unik adalah gini dalam perjalanan hidup saya tiba-tiba di 2013 itu tuh saya didorong-dorong diajak-ajak sama beberapa teman untuk berjuang untuk Pak Prabowo pada saat itu karena saya pengusaha saya sempat salah sangka dipikir saya hanya suruh bikinin kaos sama bendera jadi pada saat waktu itu ditawarin Pak Yudi mau gak bantu Pak Prabowo Pak Prabowo mau jadi presiden oh siap tak bantu karena waktu itu saya masih banyak di Sumatera dan kebetulan disana banyak teman-teman disana itu ngajak saya untuk bantu Pak Prabowo dan waktu itu saya bahkan sampai jawab yaudah siap nanti tak siapin bendera 10 ribu sama kaos atau yang lain 10 ribu tapi ternyata waktu itu banyak teman-teman yang mendorong bahwa udah kembali aja kalau orang Sumatera bilang udah gak apa-apa lo kembali aja ke Jawa jadi politisi di Jawa sana enak itu kira-kira lah karena mereka ngerti saya orang Jawa terus ya disitulah akhirnya saya didorong-dorong untuk akhirnya nyalon legislatif dan yang paling unik adalah meskipun Bapak saya 5 periode jadi anggota Dewan Bapak saya melarang saya untuk jadi anggota DPR gak boleh nah kemudian jadi dengan nyalek itu apakah ada durukan orang lain atau jadi gak boleh semua gak boleh istri saya gak boleh semua gak boleh semua sampai akhirnya minta izin sebenarnya gak boleh saya minta izin Bapak saya dua kali saya mulai apa tak sambangin saya apa apa sungkem di rumah Bapak untuk minta petunjuk sampai akhirnya suatu ketika takjak jalan-jalan makan bubur rayam minta minta izin lagi masih gak boleh sampai akhirnya yang ketiga saya minta izin dan ditanya kamu mau ngapain jadi anggota DPR ngapain waktu itu jawaban saya cuma simple banyak temen mungkin jadi banyak temen dan mungkin kalau selama ini kita hanya terbatas bisa melakukan kegiatan untuk orang lain mungkin ke depan kalau saya jadi anggota DPR saya mungkin lebih banyak bisa melakukan kegiatan untuk orang lain lah pada saat itulah Bapak setuju ya sudah kalau kamu seperti itu ya sudah kamu gak apa-apa tetapi pesanku jangan nyari duit disitu sudah kamu sudah jalani aja hidupmu yang sekarang dengan usahamu itu saja sebagai penopang hidupmu dan keluargamu sementara kalau akhirnya kamu jadi anggota DPR ya gunakan jabatanmu itu untuk benar-benar membantu masyarakat itu yang sampai hari ini saya pegang sehingga kalau hari ini saya ditawari jabatan A, I, U, E, O gitu-gitu kayaknya saya lebih suka seperti ini ya dengan seperti ini semua bisa bisa cair semua bisa baik tanpa harus ada pretensi-pretensi yang lain kira-kira itu kemudian Jeningan kan punya niatan bahwa di politik itu kan Panjeningan menjadi anggota Dewan itu kan kepingin membantu orang lain karena dengan adanya di politik itu Panjeningan bisa punya kewenangan untuk mengusulkan untuk bisa membantu orang lain melalui ABB di Provinsi Jawa Tengah kan begitu dan pertanyaannya kenapa harus Gerindra Pak? kenapa harus Gerindra? kenapa harus Gerindra? jadi gini kalau bicara kenapa harus Gerindra padahal ya kalau bisa dibilang Bapak saya jadi yang Bapak saya itu sampai hari ini masih petinggi Gulkar Mak makanya itu kenapa harus Gerindra? kenapa harus Gerindra? karena Prof figur Pak Prabowo dan saya sampaikan di kesempatan ini Gerindra merubah cara hidup saya dan cara pandang saya tentang hidup dulu sebelum saya mungkin ikut pendidikan di Hambalang dan lain sebagainya orientasi saya terus terang ke hal-hal yang sifatnya material saya kejar dunia saya sampai seujung-ujungnya kita antara mengejar dunia dan melakukan kegiatan untuk orang lain itu cenderung mengejar dunianya 97% 2-3% baru mikirin orang lain tetapi justru kalau sekarang kita jauh lebih bisa ngerti bahwa seperti apa Indonesia dengan masuk dunia politik kita lebih ngerti apalagi saya ini pengusaha saya ngerti persis seperti apa sih kehidupan sebagai pengusaha dan saya ngerti persis sehari ini seperti apa sih pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang harusnya harusnya bisa benar-benar mesejahterakan rakyat Indonesia karena Indonesia negara yang kaya itu aja jadi kalau hari ini kenapa harus gerindra tadinya sih ya mengalir aja karena ya tadi diajak beberapa teman-teman di Sumatera untuk membantu Pak Prabowo dan karena saya sangat menghormati dengan profil dan figurnya Pak Prabowo sehingga oke saya bantu dan waktu itu pikirnya hanya membantu bikin kaos dan bendera tapi ternyata saya akhirnya didorong dan saya pertama saya ini asli Semarang lahir di Semarang bapak saya itu aslinya Soekarjo ibu saya aslinya Madiun Ngawi saya dicalonkan pertama itu di Purbalingga Banjarnegara Kebumen padahal bukan tidak tidak bahasa daerahnya saya tidak mengerti mas pertama main ke Purbalingga pulang mau pulang gak bisa karena nyasar pertama main ke Banjarnegara gak bisa pulang karena nyasar dan kalau ngobrol sama masyarakat disana gak tahu karena mereka pakai bahasa daerah ngapak orang bisa ngapak saya ini ngapak pinter itu pada waktu pertama kali nyalak ya Pak pertama nyalak di Purbalingga langsung masuk Purbalingga Banjarnegara Kebumen dimana kalau disana orang ngapak orang kepenak sementara saya udah tahu ngapak nah itu pilihan dari Pak Yudi sendiri atau ada arahan dari pengurus yang lain pada saat itu kita sangat memahami bahwa pastinya Partai Gerindera pengen memperbesar perolahan suara dan lain sebagainya sehingga pasti petinggi-petinggi partai pemimpin-pemimpin partai pasti dengan sangat bijaksana menempatkan figur-figur atau orang-orang tertentu di tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan suara yang jauh lebih baik dan mendapatkan kondisi Partai Gerindera jauh lebih besar pasti akan seperti itu tapi ya memang itu tadi jadi benar-benar yang nggak ngerti yang tadinya nggak ngerti bahasa daerah dan ya karena semata-mata Allah ya dan bimbingan Allah akhirnya saya pada saat itu saya terpilih jadi anggota DPR Provinsi pertama kali dari Dapil Purbalingga Banjarnegara Kebumen 2014 2014 sampai 2019 jadi dulu itu Dapil 7 sekarang Dapil 10 itu dan sampai hari ini hubungan saya sama seluruh teman-teman di sana sangat baik bahkan rata-rata kepala desa di era saya itu sama saya hubungannya kayak keluarga karena pada saat dan yang paling dan yang paling membuat hari ini apa ya cukup kadang-kadang kalau dipikir antara percaya dan tidak di akhir-akhir justru saya sudah nggak kedapil tapi justru banyak kepala desa yang datang ke Semarang seharusnya masih seperti itu jadi setelah jadi itu masyarakat tim itu malah belum jadi mas jadi pas pemilihan pemilihan itu terakhir-terakhir pemilihan jadi mulai bulan Desember Januari Februari Maret April coblosan itu dari mulai tanggal 1 Desember itu saya sudah nggak ke sana yang ke sini malah kepala desa ada 500 lebih kepala desa datang ke sini sak keluarganya padahal sudah nggak nyalak di sana padahal di sana saya sudah bilang udahlah yang jadi biar orang lain aja tapi kepala desa malah minta sampai hari ini kita hubungan kita sama kepala desa meskipun sudah bukan dapil saya cuman kalau ada apa-apa di sana saya masih sering main ke sana iya kemudian ini kan di pandemi COVID-19 ini kan saya dengar jendengan itu tiap saat tiap bulan itu membagikan sembahko apa benar itu jadi kalau membagikan jadi gini kebetulan karena saya kebetulan di bidang usaha ada beberapa usaha sehingga hari ini pergaulan saya dengan masyarakat Semarang hari ini pergaulan saya dengan teman-teman pengusaha di Semarang cukup bagus sehingga banyak sekali teman-teman itu berempati terhadap situasi kondisi masyarakat saat ini nah sebetara mereka cenderung enggak punya kepanjangan tangan untuk misalnya membagikan dan lain sebagainya justru hari ini kalau selalu bisa membagi beras selalu bisa membagi sembahko dan lain sebagainya itu semata-mata kerjasama dengan teman-teman pengusaha dengan teman-teman dunia usaha yang lain juga dengan beberapa teman-teman main dan lain sebagainya dan akhirnya kita bisa dorong dan apabila memang ada kurang-kurang ya kita support pokoknya mengkoordinir bantuan-bantuan ya kita koordinir ya kalau kurang ya kita kita tambahin pokoknya agar setiap bulan kan kita tahu sama-sama pandemi ini membuat kondisi ekonomi kita jatuh masyarakat jadi masyarakat miskinnya bertambah dan lain sebagainya sehingga kemarin sih sempat berpikir apa sih kalau mungkin pemerintah sudah ngasih bantuan dalam bentuk kemarin awalnya uang ya langsung cash uang uang tunai nah terus sempat dalam bentuk sembako lah kalau kita memang sekarang ya sudah yang paling gampang apa kalau masyarakat itu ada beras kan berarti bisa makan itu aja makanya kita selalu siap ada beras ya disitu ya kira-kira itu kemudian Pak Yudi ini kan punya hobi naik sepeda gunung ya ini saya lihat sepedanya itu berjajar banyak itu ada berapa hiji itu lebih dari 15 kayaknya dan saya dengar itu ada yang harganya gak ada harganya luar biasa gak ada ya ya apa ya kalau bicara harga itu relatif semua ada semua relatif jadi semua 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 barang itu kan relatif harganya kan relatif baju juga harganya relatif tapi kan jeningan cuma satu Pak paling sama Bu Yudi jeningan putra-putri jeningan palingan gitu labelinya kan gitu banyak itu untuk siapa Pak jadi itu sepeda peruntukannya berbeda-beda jadi ada jadi memang kami berempat jadi kami serumah berempat saya istri saya anak saya yang besar sama anak saya yang kecil anak saya yang besar hari ini semester lima Rehan Danira Ardian anak saya yang kecil Rifki Akbar Baskoro baru kelas 6 hobinya main musik dan lain sebagainya cuman kami selain hobi kami masing-masing kami sama-sama punya hobi naik sepeda jadi di hari-hari tertentu kita pasti naik sepeda bareng-bareng kenapa sampai ada beberapa karena sepeda ini ada beberapa atau kesitu ya mau ditunjukin sepedanya gak perlu nah jadi ada sepeda untuk kita main di gunung ada sepeda yang kita mainnya di jalan jadi ada yang MTB mountain bike sama ada road bike kami memang main di beda-beda tempat sehingga karena kami banyak temen ya yang ngajak main kadang kita main sampai di Jogja kemarin belum lama dua minggu lagi dua minggu yang lalu ya dia dua minggu tiga minggu yang lalu kita naik sepeda saya istri saya anak saya yang gede naik sepeda dari Semarang ke Jeparang ke Pantai Kartini videonya ada itu ya ya nanti videonya diambil aja jadi ada memang peruntukannya berbeda-beda ya peruntukannya berbeda-beda sehingga memang ngumpulin dan ini memang bagian dari hobi selain hobi bersepeda apa Pak Yudi? lebih bersepeda naik motor naik motor terus motor motor apa aja vario semua pokoknya kita kemana-mana kadang naik motor kita kalau turun ke bawah-bawah naik motor itu hobinya ya main musik ya kami sekeluarga main musik anak saya yang kecil main drum yang gede aja yang kadang-kadang Pak Yudi pegang apa? saya dari muda vokalis Pak oh vokalis berarti suaranya bagus ya? wah bagus sekali kita kondang Pak iya dunia hiburan di Semarang kalau ada saya lagi nyanyi wah kapan-kapan coba sama Bang Kumis kira-kira bagusan mana wah tunjukin deh tunjukin ya kita udah bikin beberapa bikin beberapa ini nanti kita tunjukin video-video kita bikin beberapa apa ya video klip pas waktu kita nyanyi terus kita bikin beberapa video-video waktu kita nyanyi di publis wah repot Pak kalau kita lagi nyanyi kalau saya lagi nyanyi Pak Kumis waduh cewek-cewek muda-muda itu buah ada pernaik panggung semua ada Bu Yudi didengarkan Bu Yudi wah didengarkan Bu Yudi Bu Yudi apa-apa Bu Yudi udah tau Bu Yudi udah sangat tau kalau Pak Yudi sangat populer di kalangan cewek-cewek cantik itu udah biasa yang penting yang penting pulang botolnya tetap utuh gitu iya baik Pak Yudi jadi jangan kalau ngobrol sama saya santai aja karena saya ini di kantor saya tetap melakukan tugas dengan baik dengan semua apa hal dan kewajiban yang saya lakukan terus di hobi saya juga melakukan hobi saya dengan sangat baik dan memuaskan di rumah saya tetap Bapak yang baik merdeka beda kalau yang lain itu kadang-kadang di rumah tidak berdaya baik Pak Yudi jenengan ini kan di komisi E di periode Jawa Tengah dan Pak Jendengannya dua kali periode berturut-turut ya periode keduanya di Semarang ya itu kan membidangi di OPD kesehatan kesehatan rakyat keserah ya kemudian ada pendidikan ada olahraga kemudian pertanyaannya apa yang sudah dilakukan seorang Bapak Haji Yudi Indras kalau dilakukan dalam konteks saya sebagai anggota Dewan ya saya mungkin belum banyak bisa melakukan hal-hal yang wow ya yang spektakuler yang sangat-sangat apa kelihatan menjadi sebuah tonggak di sebuah komunitas masyarakat tetapi pada hakikatnya saya dalam setiap hari saya bangun tidur saya berdoa pada Allah agar hari itu menjadi hari yang baik dan pada setelah pagi itu kami kebetulan kami sekeluarga terbiasa bangun sebelum jam 5 sekeluarga kami pasti sudah bangun dan setelah itu kami olahraga dan lain sebagainya dan setelah itu saya hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk satu tentunya keluarga saya dan masyarakat di sekitar saya di setiap hari di dalam hidup saya jadi kalau misalnya pagi-pagi jadi kalau di rumah ini tuh saya kayak dukun Pak jadi tadi pagi gitu jam 6 sudah ada yang dateng makanya ini kursi ini jadi kayak gini biar kalau dulu kan di dalam sekarang begitu pandemi kan enak di luar dateng itu bawa uang karena perusahaan perusahaan Pak Yudi kan banyak atau bawa proposal jadi kalau dateng bukan hanya kalau saya memang tidak menerima proposal ya Pak proposal itu hanya untuk untuk anggota-anggota yang formal ya kalau saya sudah dateng anaknya mau sekolah ya sudah ayo tak terkir sekolahan terkir ngapain proposal mau sekolah kalau ngunyur proposal dateng masjidnya rusak ya sudah ayo mana masjidnya di sebelah mana ayo seperti ayo dateng mau apa kita pagi-pagi dateng Pak Kapolsek dateng ngajak apa ya ayo ayo berangkat jadi kalau saya memang apa ya saya tidak mau terlalu membatasi diri saya dengan masyarakat dan saya ya mau tidak mau dan kebetulan istri saya sudah akhirnya terbiasa dengan semua kehidupan saya jadi memang saya tidak pernah menutup menutup diri saya saya selalu selalu bisa kapanpun ya tadi pagi misalnya dateng teman-teman PSHT ayo pak sudah lama kita mau kejuaraan ayo kita ketemu bapak kasih motivasi kebetulan saya kan hari ini saya termasuk salah satu pengurus di PSHT provinsi di Jawa Tengah sehingga dengan semua persatuan pencaksilat setiah hati teratai SH teratai saya kebetulan Pak Yudi sudah sabu apa itu hitam pak saya kebetulan pendekar pendekar tingkat satu saya kalau di persaudaraan teratai biasanya kalau sudah bicara warga tingkat satu itu sudah ngerti oh gitu kalau saya enggak begitu paham itu pak saya tahu itu ada sabu putih ada sabu kuning ada sabu hitam yang pendekar yang mana itu enggak tahu itu enggak ada pendekar sabu itu kita sambil minum kopi dulu kita lanjut untuk jagong kita saat diberi kesempatan sama pak Haji Yudi Idras terima kasih aku kok enggak biasa dipanggil Haji Yudi Idras Windar yang namanya yang itu yang namanya yang itu siapa selalu ada tamu terus pak ya siapa itu hanya ada tamu lagi baik pak Yudi kemudian Jeningan ini sebagai anggota Dewan dua kali perut di berturut apakah sudah merasa membantu masyarakat yang panjir dengan wakil membantu masyarakat ya kembali lagi selama ini kita berusaha sebaik mungkin ya kalau membantu malah membantu masyarakat jadi gini ya kalau kita bicara hari ini kita merasa membantu masyarakat kalau masyarakatnya terus merasa kita enggak pernah membantukan susah ya makanya kalau saya ya itu tadi ya sedapat mungkin dalam setiap hari di hidup saya pada saat ada masyarakat orang-orang di Semarang di lingkungan yang memang saat itu butuh dukungan butuh support dan lain sebagi kita kita lakukan aja kan kebetulan kalau di saya saya enggak tahu teman-teman yang lain ya kebetulan saya punya satu punya satu struktur satu struktur staff di bawah saya sehubungan dengan kegiatan sosial politik saya dan kebetulan itu yang menjadi direktur Pak Seno ya dan biasanya ada anak saya yang gede ada istri saya jadi setiap hari itu mereka selalu mengambil mencari banyak hal yang ada di masyarakat terus kita bekerja sama juga dengan struktur-struktur organisasi partai yang lain itu kita bikin kita bikin kalau misalnya ada masyarakat-masyarakat butuh bantuan dan lain sebagainya ya sudah kita datang ke sana sedapat mungkin kita bantu kalau pas saya lagi enggak ada karena tugas-tugas kedewanan misalnya kita lagi berada di luar kota dan lain sebagainya ya ada anak saya ada istri saya yang juga kebetulan ya kami anak saya saya sama istri saya dididik orang tua saya bapak saya ibu saya untuk melakukan untuk kalau ada apa-apa kita selalu membantu masyarakat begitu juga saya mendidik anak saya untuk selalu berbuat itu sehingga akhirnya di rumah ini itu mengalir saja jadi kalau pokoknya kalau ada sesuatu yang memang butuh disupport ya memang kita bisa kita ada waktu itu ya sudah kita otomatik jadi kita enggak pernah enggak pernah ada schedule tetapi hampir ya setiap hari kita kalau memang harus ada melakukan sesuatu kita lakukan Pak Yudi menurut saya ujian dengan ini kan menjadi anggota Dewan Provinsi itu kan sudah dua kali berduh-berduh apakah tidak ada obsesi kemudian yang berikutnya ini nyalon di DPR RI atau justru di eksekutif saya dengar itu di Semarang ini Pak Yudi digadang-gadang untuk jadi calon wali kota Semarang kalau misalkan itu terjadi kemudian ada rekomendasi kemudian disuruh calon saya gini jadi kembali lagi pada saat saya sudah mengabdikan diri saya ke dunia politik disitu masyarakat dan masyarakat masyarakat yang saya yang saya wakili menjadi satu hal yang akhirnya menjadi sebagian daripada hal yang harus saya pertanggung jawabkan itu terhadap apa yang sudah mereka pilih nah di kesempatan ini kalau saya ditanya apakah ada hal-hal yang lain yang memotivasi saya untuk mengambil posisi yang lain atau ke eksekutif ya kalau sampai hari ini terus terang saya kok lebih nyaman bahwa saya bisa bisa selalu ada di 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 apa di antara masyarakat ya saya lebih lebih nyaman bahwa hari ini masyarakat kota Semarang dengan damai dan lain sebagainya sebagai sebagai ngota DPR provinsi karena menurut saya gini tugas dan jabatan jabatan yang ada di kita amanah yang diberikan diberikan pada kita dalam bentuk jabatan ini ini menjadi satu tanggung jawab yang menurut saya enggak gampang dilakukan enggak gampang dilakukan dengan semua hal yang saya sudah jalani dalam hidup saya pada saat saya merubah satu arah perjalanan saya itu akan banyak merubah konstelasi di sekitar saya nah itu yang kadang-kadang membuat bukan nyaman ya bahwa menurut saya bekerja keras dan mengabdi pada masyarakat itu banyak sekali sarana-prasarananya tetapi bahwa hari ini apakah saya pengen masuk eksekutif kalau saya kok mungkin itu akan menjadi satu tantangan yang besar pada saat saya masuk eksekutif karena menurut saya enggak gampang untuk bisa membuat seluruh masyarakat Kota Semarang itu sejahtera tercukupi semua kebutuhannya bahagia semua nah kalau nanti saya jadi eksekutif dan saya tidak bisa membuat itu kan itu akan saya pertanggung jawaban pada Tuhan makanya mending kalau saya hari ini jadi seperti ini dengan kapasitas yang diberikan kepada saya tapi justru saya bisa memberikan lebih dari kapasitas yang harusnya diberikan pada saya itu dimana Tuhan akan jauh lebih baik dibanding saya diberikan satu kapasitas yang besar tetapi banyak orang jadi enggak enggak puas banyak orang jadi enggak sesuai harapan terhadap apa yang saya lakukan kan malah dosanya besar artinya Pak Yudi tetap masih punya keinginan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD ProBG kalau keinginan sih gini ya jadi sekali lagi saya ini masuk panggung politik bukan sesuatu yang saya rencanakan bukan sesuatu yang saya inginkan bukan sesuatu yang saya apa saya harap-harapkan tetapi saya masuk di satu kondisi dimana seperti saya cerita saya mengagumi sebuah sebuah seorang figur sebuah figur yang cukup kuat di Republik ini dan karena kecintaan saya pada figur itu saya masuklah saya ke 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 dalam dunia politik itu karena saya harus mendukung beliau secara konkret tetapi bahwa saya akhirnya menjadikan dunia politik ini sebagai gantungan hidup saya atau sama sekali tidak saya menjadikan ini sebagai bentuk dari pengabdian saya kepada bangsa dan negara saya kepada masyarakat di sekitar saya dan alhamdulillah insya Allah ya mungkin mungkin sedikit sudah sudah banyak masyarakat yang sedikit sedikit pengat masyarakat yang mungkin sudah ya mungkin di sekitar lingkungan dan sekitarnya mungkin banyak yang yang beberapa orang sudah merasakan bahwa dengan keberadaan saya semua jadi lebih baik belum tentu tetapi mungkin jadi lebih bisa smooth bisa lebih nyaman kalau lebih baik belum tentu kira-kira itu Pak Yudi biasanya itu kan politisi itu kan yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan maupun masuk di eksekutif itu kan justru mencari penghasilan atau pekerjaan nah ini Pak Yudi ini aneh Pak Yudi ini secara ekonomi sudah selesai bahkan dimakan 2-3 turunan gak akan habis tapi masuk di politik dan kemudian menjadi anggota Dewan itu kalau masalah pendapatan anggota Dewan gak begitu dipikir yang terpenting saya malah gak ngerti gaji saya anggota Dewan berapa tanya istri saya istri saya gak pernah tahu berapa gaji saya dari periode pertama sampai terakhir gaji saya gak pernah sepeser pun gak pernah istri saya nanya berapa penghasilan saya dapet kunjungan kerja atau apa istri saya gak nanya saya bahkan kalau kunjungan kerja saya malah sangon istri saya jadi kalau anggota DPR lain itu balik kunjungan kerja jauh duit kalau saya gak mau berangkat itu sangoni mau kemana luar kota sangoni saya jangan-jangan suami-suami takut istri ini Pak siapa jadi gak loh lo kok bisa uangnya dikasih ke istri semua lo pun gak istri saya malah gak tahu jadi mungkin gak tanya aja siapa tanya istri saya nanti kalau ketemu pernah gak dari periode pertama sampai sekarang pernah gak dia tahu gaji saya pernah gak tahu penghasilan saya sama sekali diambil satu tahun sekali apa gimana enggak diambil sama sekali diambilnya buat diambilnya buat diambilnya buat awar-awar semua itu loh gak ada jadi duitnya habis dipakai untuk kegiatan wah beli-beli apa udah gitu aja gak ada istri saya itu gak milik gaji DPR saya gak milik duit kunjungan kerja saya bahkan kalau mau kunjungan kerja masih disangani jadi aku jentok lungsum jentok disangani bujuku barang jadi naik kira-kira dPR lain saya kintok 1 juta setengah ya untukku lo hakeh karena aku sangani bujuku hakeh banget ya kita tahu Pak Yudi ini kan pengusaha yang sukses sukses ini relatif cuman kami hidup jadi gini kalau ngomong sukses itu relatif tetapi kami berusaha menikmati hidup ini sesuai sesuai dengan apa yang diberintahkan Allah bahwa kita harus selalu mensyukuri keadaan apapun kita bahwa bahkan kondisi-kondisi paling sulit pun tetap kita harus syukuri itu aja jadi pada saat semua itu sudah semeleh ya sudah terus kalau kita bicara hari ini mungkin saya kalau yang lain itu jadi anggota dewan kalau mungkin untuk jadi menjadi mata pencarian kalau saya ya menurut saya demokrasi dan politik yang lebih modern ke depan di Indonesia itu pasti akan diisi orang-orang yang sudah selesai dulu dengan hidupnya dan keluarganya baru mendarma baktikan diri kepada negara bangsa dan negara dan masyarakat itu akan jauh lebih yang jangan melihat saya nggak tahu ya mungkin jangan sudah beberapa kali melihat anggota dewan mungkin beda 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 aura jadi kalau jadi kalau apa ya welcome makanya hari ini sebagai anggota dewan semua saya mungkin kalau hari ini anggota dewan sejawa tengah gerindra tanya aja yang banyak paling banyak nulis siapa saya setiap hampir setiap minggu sebulan dua kali tiga kali saya pasti menulis di media masa setiap bulan jadi kenapa karena memang ya itu kita bekerja kita sebagai anggota anggota dewan itu kan representasi dari masyarakat bukan representasi dari anak istrinya ya kalau sudah menjadi anggota dewan memang itu harus mewakili masyarakat tapi kalau sebagian besar anggota dewan masih ya itu tadi takut sama anak istrinya harus setoran pulang setoran sama istrinya ya repot kan gitu ya benar Pak kayak gitu saya nggak pernah tanyain aja tahu nggak gajinya Bapak nggak tahu Pak Yudi apa sih moto hidup Pak Pak Yudi moto hidup moto hidup saya yang penting kalian bahagia aku gampang jadi itu satu filosofi bahasa yang pokoknya ayo hidup bareng-bareng bahwa kalau jadi gini kita pada saat ketemu banyak orang terus hari ini kita nyaman sendiri kita kenyang sendiri kita happy sendiri kita pasti nggak akan merasakan sebuah kebahagiaan karena iya bahagianya cuma ada di dalam diri kita tetapi kalau hari ini kita bareng-bareng duduk gini kita bareng-bareng terus kita ngobrol semua bisa ketawa itulah kebahagiaan itulah kebahagiaan makanya aku bilang yang penting kalian bahagia aku gampang karena kalau yang lain sudah bisa senyum bisa ketawa-ketawa oh aku pasti aku gampang maksudnya aku pasti meluk guyu bukan gitu loh kan kan gue aku aku kan repot kan gitu itu baik Pak Yudi ini mungkin yang terakhir Pak Yudi karena kita sudah wawancara sudah 40 menit lebih saya minta closing statement seorang Haji Yudi Indras Sarjan Ekonomi ya statement jadi kalau saya sih saya hanya minta kepada seluruh masyarakat di Jawa Tengah di Semarang di Jawa Tengah di Indonesia pada umumnya ayo kita jangan apa jangan ragu kita jangan terus ngelokro tetap semangat meskipun pandemi hari ini kita termasuk negara yang cukup survive sehingga secara ekonomi pun kita gak jatuh-jatuh sekali terus yang lain adalah hari ini di Jawa Tengah di Indonesia ini jumlah anak mudanya cukup banyak mungkin saya bisa jadi satu role model ya bahwa mulailah melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan mulailah melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif agar apa ke depan kita tahu tidak semua anak muda bisa terserap di sektor-sektor formal makanya kalau setiap anak muda punya kreativitas yang bagus dan punya mental yang baik itu akan menjadikan Indonesia kita tambah maju dan ingat bahwa gak selamanya kok namanya memulai usaha itu harus ada modal seringkali yang harus ada pada saat kita memulai usaha adalah kemauan untuk melakukan usaha itu sendiri pada saat itu bisa jalan saya yakin hari ini banyak sekali supporting pada saat Anda bisa punya sesuatu yang bagus Anda punya sesuatu yang marketable pasti akan banyak yang support sehingga bikinlah Anda punya nilai bikinlah Anda punya sesuatu yang lebih diantara yang lain sehingga itu akan kemajuan Anda mendorong kemajuan Indonesia ke depan terima kasih iya terima kasih Pak Yudi saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Haji Yudi hari ini saya beri kesempatan bisa wawancara dengan anggota di PRD Provinsi Jawa Tengah dua kali yang paling dan juga seorang pengusaha yang sukses dan seorang bapak yang menjadi panutan dari anak dan semoga Pak Yudi selalu diberi kesehatan sama-sama mas kesehatan bersama keluarga diberi risiko yang berlimpah dan barokah dan dijauhkan dari fitnah amin itu yang penting selalu Pak Yudi terima kasih salam sehat para sahabat Bang Kumis itu tadi wawancara dengan seorang politisi yang enerjik yang sukses yaitu Bapak Haji Yudi Indras Windarto Sarjana Ekonomi dan beliau adalah seorang pengusaha yang sukses dan juga beliau adalah seorang Bapak yang sukses dan akhirnya saya hanya berpesan berbuatlah baik meskipun seribu yang menjaga karena perbuatan baik selalu mencari jalannya sendiri saya Bang Kumis sampai ketemu di lain kesempatan salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati